Kita beralih ke informasi berikutnya, Pemirsa Polri mengirimkan tim untuk asistensi Polta Metro Jaya dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di sisi lain, KPK telah mengajukan sembilan orang untuk dijegah melakukan perjalanan ke luar negeri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah naik ke tahap penyidikan. Mabes Polri telah mengirimkan tim Kepolda Metro Jaya untuk memberikan asistensi agar penanganan kasus berjalan cermat dan hati-hati. Kapolri menjamin penanganan kasus akan profesional dan menyilakan lembaga lain yang ingin mengawasi proses penyidikan. Kami berkesan kepada anggota karena ini menyakut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik dan juga menyakut lembaga yang juga dikenal publik penanganannya harus cermat harus hati-hati oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Sementara dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian KPK telah mengajukan 9 orang untuk dijegah ke luar negeri. KPK mengingatkan para pihak tersebut agar kooperatif dalam mengikuti proses hukum diantaranya dengan hadir memenuhi agenda pemanggilan dari tim penyidik. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang diantaranya para tersangka, keluarganya dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan. Untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Pertanian, Presiden Jokowi menuju Kepala Badan Pangan Nasional Arief Rasetyo sebagai pelaksana tugas. Rishavol pun akan dilakukan secepatnya namun Jokowi belum menyebut sosok pengganti Syarul Yassin Limpo. Tim AY News melaporkan.